Tim Sar Gabungan TNI Angkatan Laut menyerahkan temuan baru dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 kepada pihak Basarnas di Posko JICT-2, Tanjung Priuk, Jakarta. Temuan baru operasi hari ke-9 ini berupa 9 kantung jenasa dan 7 kantung serpian pesawat. Selain itu, ikut diserahkan dua keping serpian cover kotak hitam yang ditemukan sekitar 5 meter dari titik ditemukannya kotak hitam Flight Data Recorder. Hasil temuan dari pencarian tersebut ada tiga kantung serpian badan pesawat. Jadi yang ditemukan adalah bagian dari CVR unit, yang disebut adalah CVR electronic unit yang berfungsi untuk menangkap data percekapan atau suara yang ada di kokpit. Itu yang sudah ditemukan. Yang belum ditemukan adalah yang kita sebut Crash Survival Memory Unit yang berisi data percakapan atau suara di kokpit. Seluruh temuan terbaru ini langsung diserahkan Basarnas ke KNKT. Sementara temuan bagian tubuh korban diserahkan ke tim DVI Polri untuk diidentifikasi. Rencananya pelaksanaan operasi akan dilanjutkan dengan fokus pencarian bagian tubuh korban dan memori rekaman suara kokpit atau CVR.